Oke Max Bruce, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open lagi nih. STS Diskusi dan Rekomendasi Bulan Juli 2023, aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah apa itu STS Rekom dan Diskusi? Dan kita ada dua grup ya, disini STS Rekom isinya adalah stock pick saham, swing OTT, PSGP, dan scalping. Terus yang di diskusinya adalah tentang diskusi saham buat belajar-belajar atau chatting-chatting tentang pertanyaan yang ada di menu Rekom. Nah kita akan lihat Rekom yang masih jalan saat ini adalah itu Rekom Juni 2023. Nah disini kita ada menu swing seperti ini ya, saya ngasih target TP1, TP2, TP3. Nah selain swing kita juga ada menu gorengan teman-teman ya, menu gorengan juga ada menunya seperti ini teman-teman. Nah ini ada buy 2-nya seperti itu ya. Nah bagi teman-teman yang mau gabung langsung jawab di saya aja ya, kontak ada di deskripsi, langsung tanya-tanya aja saya langsung. Nah kita lanjut ke video-nya teman-teman. Sebelum kemas bro, yang beli kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas ini ya, saham IPO cepat gocap atau saham IPO drop dan cepat dibawah gocap. Nah itu siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab gitu ya? Karena belakang ini juga banyak banget ya. Nggak hanya satu, ada banyak ya sih ya. Saham IPO yang belum lama nih, baru sebulan, dua bulan udah gocap. Terus kadang-kadang ada yang baru IPO udah drop gitu ya. Contohnya maksi kemarin. Nah siapa sebenarnya yang bertanggung jawab guys? Nah sebelum itu mas bro udah tau kan ya, apa namanya alur IPO. Nah alur IPO itu yang kita ketahui sebagai retail itu adalah penawaran awal atau pre-efektif dulu deh. Pre-efektif ya warnanya masih merah. Terus penawaran awal yang warnanya orange. Terus offering atau penawaran umum yang udah warna hijau gitu ya, kopnya gitu ya di EIPO. Terus habis itu penjatahan. Nah setelah penjatahan baru listing hari pertama. Nah itu adalah alur IPO yang kita ketahui. Tapi sebelum itu, itu ada jalan yang panjang banget bagi sebuah emiten untuk kadiah itu IPO di Pursa. Nah sebagian besar itu adalah dari campur tangan underwriter teman-teman. Nah kita lihat di sini ya langsung ya. Nah tugas underwriter. Nah tugas underwriter itu ada lima teman-teman. Yang pertama adalah mempersiapkan dokumen. Nah jadi kalau ada perusahaan nih yang mau IPO, itu hal yang pertama dilakukan adalah nyari UE. Nah itu aja. Jadi kalau perusahaan IPO, perusahaan mau IPO nih misalnya butuh modal. Buat apa kek gitu kan? Bayar utang kek atau ekspansi. Nah yang dilakukan adalah kalau dia mau cari modal di pasar modal lewat, apa namanya, dari investor retail. Itu yang pertama banget dilakukan adalah cari UE. Nah UE-nya siapa nih? Yang udah ternyata ribu saya peg gitu ya. Ada berapa atau 70-an berapa gitu yang udah ternyata ribu saya peg ya. Nah itu cari nih. Terus UE-nya akan datang ke perusahaan tersebut teman-teman. Oh saya mau IPO nih. Dia misalnya nyawarin ke UE atau sekuritas ABCD gitu ya. Nah terus UE-nya datang. Ke perusahaan. Wah ini nggak layak nih. Saya nggak mau. Dan kalau apa namanya, apa namanya, UE itu bisa nolak loh. Bisa nolak ya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan nih yang udah istilahnya dapet UE. UE-nya setuju nih. UE-nya datang. Terus dia ngecek-ngecek perusahaan. Iya kan? Ya ngitung-ngitung lah. Pokoknya UE kan udah pinter lah orang pinter disana. Dia ngitung-ngitung perusahaan tersebut. Terus kalau dia, oh deal saya setuju. Nah gitu ya setuju. Terus dia akan membantu mempersiapkan dokumen. Nah yang bersiapkan dokumen tuh, malah underwriter-nya teman-teman yang membantu. Karena perusahaan yang privat kan dia mungkin belum tahu ya gimana cara bikin laporan-laporan atau dokumen-dokumen saat dia mau ibu. Underwriter-nya yang bantu. Terus yang kedua membantu membuat prospektus. Nah makanya teman-teman ya, hampir semua prospektus itu urutannya tuh sama. Apa namanya, ekuitas taruh di sini, penjelasan David taruh di sini, di halaman ini, di halaman ini. Kan rata-rata hampir sama kan urutannya. Nah itu karena memang UE-nya standar underwriter itu yang buat. Bukan perusahaannya sendiri. Kalau perusahaannya sendiri mungkin acak-acakan, beda-beda. Misalnya taruh di halaman ini beda sama prospektus yang lain gitu, lain-lain gitu ya. Makanya ini prospektus itu kan kalau teman-teman baca prospektus kan urut-urutannya hampir sama. Dari emittance 1 ke emittance yang lain gitu ya. Nah karena memang itu udah standar underwriter. Jadi yang membantu membuat prospektus itu underwriter teman-teman. Terus yang ketiga ini yang penting. Menentukan harga IPU. Nah mungkin teman-teman bingung nih, siapa sih yang nentuin harga IPU gitu ya. Sebuah perusahaan itu underwriter teman-teman. Emittance mah ya sebenarnya ya cuman, iya-iya gini aja ya. Underwriter-nya ngitung-ngitung gitu. Oh harga IPU-nya segini bang. Segini harga IPU-nya kira-kira. Terus perusahaannya setuju apa nggak? Kalau setuju ya udah IPU. Seperti itu guys. Jadi ternyata yang ngitung-ngitung atau menentukan harga IPU itu adalah underwriter. Nah terus yang keempat adalah memasarkan saham. Itu ngiklanin. Bikin apa namanya? Diberita nih ya. Di kontan lah, di finansial lah, atau apalah. Di CNBC gitu ya. Bahwa perusahaan A ini mau IPU. Blah banyak nah ya. Bikin artikel-artikel seperti itu. Kalau nggak diiklan-iklanin lah ya. Diiklan-iklanin. Nah itu tugas underwriter untuk niklanin perusahaan. Bahwa perusahaan ini mau IPU. Ngenalin lah. Sebelum apa namanya. Bookwilding dia kan ada berita-berita dulu. Nah itu tugas underwriter guys. Biar orang kenal retail, biar beli gitu. Biar tahu. Terus yang kelima adalah menjamin keselesaian IPU. Nah ini yang kelima guys. Ya itu menjamin keselesaian. Misalnya udah apa namanya selesai gitu ya. Terus besoknya listing. Nah itu underwriter tuh. Yang misalnya jaga harga lah. Atau banting harga lah. Nah itu underwriter teman-teman. Jadi kalau di sini ya. Kalau kita lihat di sini. Memang IPU itu. Sebagian besar itu. Ya gede banget lah. Gede banget campur tangan underwriter teman-teman. Jadi kalau balik ke pertanyaan ini. Saham IPU cepat gocap siapa yang bertanggung jawab. Ya underwriter. Uwe. Yang bertanggung jawab sih Uwe. Yang pertama dari awal. Kalau misalnya Uwe itu datang. Perusahaan mau ngajuin IPU. Dia nunjuk underwriter. Misalnya underwriter A gitu ya. Terus dia datang ke perusahaannya. Ternyata di cek perusahaannya busuk banget. Sama underwriternya. Tapi karena underwriter itu gila harta gitu ya. Butuh duit gitu ya. Butuh duit. Karena mungkin perusahaannya. Nawarin duit gede gitu ya. Buat nguin. Perusahaannya dia padahal busuk gitu ya. Terus underwriter iya-iya aja gitu ya. Mau dia jadi underwriter. Terus dia bisa memanipulasi dokumen. Membantu membuat prospektus yang gak sesuai. Seperti itu guys. Istilahnya dimanipulasi lah seperti itu. Nah berarti. Dari awalnya memang underwriter itu yang jahat gitu ya. Kalau misalnya memang underwriter itu baik. Gak niat jahat. Otomatis dia akan nolak tuh. Pas waktu dia datang perusahaannya busuk banget. Kok gak? Saya gak mau. Yang gitu kan. Bisa kan seperti itu. Tapi kalau masih dihajar aja gitu ya. Masih dihajar aja. Tetap dibantu untuk ipo di perusahaan efek. Nah berarti memang dari awal memang underwriter ini yang bermasalah seperti itu. Itu tetap kesalahan kalau misalnya sih. Kalau ada saham yang cepat kocap ya. Atau baru listin langsung drop. Itu 90% adalah kesalahan underwriter. Gak tau yang pertama underwriternya bodoh nilai perusahaan. Yang pertama underwriternya tuh bodoh menilai perusahaan. Atau yang kedua dia memang mau main disitu. Ya pengen dapet duit disitu. Seperti itu guys. Jadi ada dua alasan itu. Tapi kalau alasan yang pertama. Bodoh itu kayaknya gak mungkin. Ya. Masa ia underwriter bodoh gitu ya. Ngitung-ngitung duit yang istilahnya peratusan miliar gitu. Bodoh. Orang-orang bodoh kan gak mungkin. Yang paling mungkin adalah nomor dua. Memang dia memang pengen nyari duit disitu. Lewat pembandingan investor retail. Seperti itu guys ya. Nah. Ini menurut saya aja. Ya mungkin teman-teman punya pendapat. Pendapat yang lain. Pendapat yang lain. Mungkin teman-teman nyalahin siapa gitu. BI gitu. Tapi kalau saya sih. Ini adalah tanggung jawab underwriter. Oke. Mungkin itu mas bro. Jadi. Infos dari kita jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. abis. Hai. Hai. Hai.